Hi Youtube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila dan hari ini aku akan bikin video February Favorites Yes, sekarang udah bulan Maret Jadi waktunya aku untuk share ke kalian Makeup atau produk beauty lainnya Yang aku favoritin di bulan Februari Pertama aku mau minta maaf dulu Aku nge-skip bulan Januari dan bulan Desember Karena memang aku waktu itu gak ada waktu Jadi kita langsung ke bulan Februari aja Yang pertama adalah dry shampoo dari Batiste Ini dikirimin oleh atdrugsbox.id Dia online shop di Instagram Kalau kamu follow Instagram aku, aku udah review juga di Instagram Dan aku suka banget konsep dry shampoo Karena itu praktis banget menurut aku Kalau kalian punya rambut yang kering Jadi gak bisa kerama setiap hari Tapi sebenernya kulit kepalanya gampang lepek Nah ini tuh cocok banget Buat kalian yang lagi mikir Ih jeruk, ih glee Or anything Trust me, it's not as bad as what you think Karena dia itu bukan cuman parfum rambut Bukan bikin rambut kita jadi wangi aja Tapi memang menyerap minyak berlebih di kulit kepala Jadi kulit kepala kita gak lepek lagi Next, aku dapet dua produk dari Luxcrime Instagram mereka itu adalah atluxcrime.id Atau websitenya www.luxcrime.com Dan ini aku pertama dikasih Volcano Earth Mud Face Mask Jadi ini adalah masker untuk wajah Tapi dari kayak lumpur gitu Jadi kayak gini produknya Packagingnya juga lucu menurut aku kayak colorful banget Disini juga ada namanya apa Terus disini banyak kayak ada fungsi-fungsinya Gimana ingredient, gimana cara pakenya Pokoknya lengkap banget Kalau dari fungsinya sendiri sih Disini ditulis Untuk membantu melawan breakouts Black and white hats atau komedo Jerawat dan mengecilkan pori-pori Sekaligus mencerahkan, melembutkan, dan detoxifying kulit kita Yang kedua adalah Vanilla Latte Coffee Body Scrub Ini dia Ini ingredientnya itu adalah Kopi, gula, coklat, olive oil, grap seed oil, pure covenant oil, dan oil-oil lainnya Dan ini ada vanilla extractnya Cara pakenya itu gampang Tinggal diambil doang scrubnya Terus ini aku coba Digosok dengan gerakan memutar Setelah itu tinggal di diemin dulu Abis itu kita bisa melakukan gerakan seperti ini Dan di saat kayak gini Itu tuh nanti bakal ngeletek Apa ya Scrubnya tuh bakal ngeletek bersamaan dengan kulit kita yang Udah kulit mati kita yang lepas gitu Apa ya bahasa bagusnya aku bingung nih Jadi kayak ikut luruh gitu kalau kalian pernah pakai lulur Pasti kalian tahu kan Jadi setelah di apply Nanti dia kalau udah agak kering tuh bisa diseret gitu Terus jadinya luruh Maskernya Lulurnya sekalian dengan kulit kita yang udah mati Nah itu tuh aku kayak satisfied banget kalau udah kayak gitu Nah efeknya ini akan membuat kulit kita lebih lembut Lebih glowing dan lebih moist Dan aku ngerasain itu Aku ngerasain kulit aku jadi lebih lembut Lebih apa ya Lebih moist Dan lebih Lebih lembut sih yang banget banget kerasa Karena dia bukan scrub doang Tapi dia banyak oilnya Nah oilnya itu yang bikin kulit kita jadi lembut Next ini juga dikirim dari MK Troy Peel ya MK Troy Peel itu dari Korea Dia brand dari Korea Ini adalah BB Cushion Tapi bedanya ini adalah Healing Cushion Jadi dia juga bisa membantu Apa ya Melawan jerawat Dan cocok untuk kulit yang berminyak Dan dia long lasting Aku Sekarang udah mulai part time kerja Dan itu shiftnya sampai 9 jam Aku gak perlu touch up Gak melting Gak apapun Pokoknya bagus banget menurut aku Dia long last banget Walaupun dia tuh di we finish Aku udah bikin reviewnya Kalau kalian belum nonton Aku akan taruh linknya di bawah Dan akan muncul juga di screen kalian Kalau kalian mau tau detailnya Kalian bisa nonton video itu Atau langsung ke website MK Oke Ngomong-ngomong tentang aku Yang baru aja masuk kerja part time Di tempat kerja aku yang baru ini Kita wajib banget pakai lipstick merah Jadi kalau kalian udah tau Aku tuh suka banget sama lipstick nude Dan jarang pakai lipstick merah Bukannya aku gak suka sih Cuman lebih suka lipstick nude aja Dan kalau lipstick merah tuh Biasanya aku pakai Kalau lagi acara tertentu gitu Nah tapi karena harus dipakai Dan hampir setiap hari aku kerja Jadi aku nyoba tuh nyari-nyari Apa ya yang kira-kira tuh long lasting Tapi gak bikin bibir aku kering Karena bibir aku tuh super kering Dan warnanya juga aku mau yang bagus dong Nah ini adalah jawabannya Ini adalah Sephora cream made long lasting lip Kalau gak salah namanya Aku lupa aslinya Yang penting aku akan taruh di bawah Di description box Dan ini yang warnanya always red Warnanya kayak gini Cerah banget Bener-bener true red Suka banget Dan dia tuh kayak creamy Jadi gak liquid banget Lebih creamy Makanya dia gak bikin bibir kita jadi kering Ini juga dikirimin sama luksola.co.id ke aku Tapi udah lumayan lama Aku udah sempet review di blog aku Blog aku urbanbeauty.com Jadi nanti aku akan link juga di bawah Tentang review ini Next aku punya sesuatu yang cukup affordable Tapi aku juga suka banget Ini adalah Wardah Extra Cover Creamy Foundation Ini aku suka banget Bener-bener ngecover apapun Menurut aku sih ini cocok banget Untuk full cover foundation Cuman aku suka pakenya sebagai concealer Aku gak suka pake ini di seluruh wajah Kalau kalian mau Kalian bisa mix menggunakan liquid foundation Atau BB cream Supaya gak terlalu berat Nah ini yang nomor 2 Namanya light beige Dan light beige ini tuh bener-bener kuning Jadi Kalau kalian punya kulit yang kuning langsat Ini cocok sih buat kalian Kalau misalnya kulit kalian lebih putih lagi Daripada ini Maksudnya lebih terang dan lebih pink Beli yang nomor 1 Kalau yang lebih gelap Itu nomor 3 Next yang satu ini juga gak kalah affordable Ini adalah City Color Spotlight Highlighter Tapi kalau yang ini kalian harus beli online Aku belinya di Tower L Cosmetics Dan ini adalah highlighter atau luminizer Jadi dia ada shimmernya Warnanya cukup terang Dan dia intense banget si shimmernya tuh Kalau kalian suka highlighter yang intense Kalian bakal suka ini Tapi kalau kalian suka highlighter yang natural Menurut aku kalian gak bakal suka Karena dia cukup intense untuk creamy highlighter Next bagian ini kayaknya bakal banyak yang udah nunggu-nunggu ya Ini adalah Purbasari Made Lipstick Dan aku punya 4 shade disini Ini favorit aku banget Karena harganya boh Harganya tuh affordable Kalau misalnya kalian beli di Guardian tuh 35 ribu Kalau gak salah Kalau lagi diskon 30 ribu Kalau misalnya kalian beli di online shop Harganya juga berkisar segitu Dan aku suka sama teksturnya Dia tuh matte tapi gak bikin bibir aku kering Jadi bibir aku tuh super kering Kalau aku bilang ini gak bikin kering Berarti beneran gak bikin kering Percaya sama aku percaya deh Yang aku punya adalah Nomor 81 Diamond Nomor 83 Pirus Nomor 85 Saphir Dan 90 Crystal Jadi aku bakal kasih swatchnya Makanya aku mau hapus dulu nih lipstick aku yang sekarang Oke Ini nomor 81 Diamond Ini nomor 83 Pirus Ini adalah 85 Saphir Dan yang terakhir 90 Crystal Semoga mini review tadi ngebantu Pokoknya aku suka banget sama lipsticknya Tapi baru-baru ini aku denger Ada 2 brand lokal lain yang lagi hits banget Yaitu LT Pro dengan liquid lipsticknya Dan Sari Ayu dengan Duo made lipstick Gatau pokoknya yang duo yang sebelah sininya made Yang sebelah sininya gloss Dan itu lagi hits banget Let me know kalo kalian mau Aku nge-review 2 produk itu Dan kasih tau juga Kalian mau denger yang mana duluan Di komen di bawah Oke Jadi segitu dulu untuk video ini Itu tadi semuanya yang aku lagi favoritin Di bulan Februari ini Semoga ngebantu kalian Dan ya semoga kalian enjoy Kalo kalian belum subscribe Please subscribe Like this video If you like it Share it through your social media Like Twitter or Facebook Don't be greedy Share your knowledge with everyone And I see you guys on my next video Bye-bye Mwah Mwah Bye-bye 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 Terima kasih.